Kucing hitam yang menyeberang jalan, pisang di atas kapal, tapak kuda yang menggantung di pintu, dan tahayul lainnya tampak tidak memiliki arti. Tapi banyak orang yang masih mempercayainya. Semua hal ini masuk akal kalau kamu tahu asal-usulnya. Yuk kita bahas sebelas tahayul yang paling terkenal. Pertandingan sepak bola, presentasi proyek bisnis, atau ujian yang sulit akan datang. Kamu takut gagal, jadi kamu mengetuk kayu. Orang-orang di Eropa dan Amerika Serikat masih melestarikan ritual ini selama lebih dari 2000 tahun untuk menghindari masalah. Mengetuk kayu untuk mencegah kekecewaan bisa jadi berasal dari para petani yang mengetuk batang pohon untuk menakut-takuti roh jahat yang ingin merusak kehidupan mereka. Beberapa orang takut berjalan di bawah tangga yang disandarkan. Dan kalau kamu menanyakan alasan dari rasa takut itu, mereka mungkin nggak bisa menjawabnya. Tahayul bahwa melewati kolong tangga bisa menyebabkan kegagalan muncul sekitar 5000 tahun lalu di Mesir kuno. Piramida-piramida berbentuk segitiga karena masyarakat Mesir menganggap bentuk ini suci. Tangga yang disandarkan juga berbentuk segitiga, sehingga berjalan di bawahnya terasa seperti menodai simbol suci. Dalam budaya lain, tangga seperti itu berarti keburukan, kemalangan, dan pengkhianatan. Pada abad ke-17 di Inggris, para sipir memaksa para tahanan untuk melewati bawah tangga. Salah satu pertanda buruk yang paling terkenal adalah cermin yang pecah. Melihat dirimu sendiri dalam pecahannya berarti kegagalan selama 7 tahun ke depan. Bahkan secara visual, pantulan pada pecahan cermin tampak menakutkan, sehingga banyak orang takut untuk menatapnya. Tapi menurut sejarahnya, ketakutan ini berasal dari yinan kuno, di mana banyak orang mendatangi ahli mistik khusus yang tahu cara memprediksi masa depan menggunakan refleksi cermin. Jika pantulan seseorang terdistorsi, berarti ada masalah yang menanti orang tersebut. Cermin yang rusak atau retak juga mendistorsi pantulannya, sehingga orang-orang takut menatapnya. Kemudian, pada abad pertama Masehi, bangsa Romawi menambahkan detail tentang 7 tahun kemalangan pada tahayu tersebut. Penduduk kekaisaran Romawi percaya bahwa kesehatan manusia berubah setiap 7 tahun. Jadi, melihat refleksi yang terdistorsi berarti periode ini. Dan orang-orang Romawi juga percaya cermin memantulkan partikel-partikel jiwa kita. Jadi, jika kamu memecahkan cermin, itu berarti kamu menyakiti jiwamu. Menumpahkan garam? Segera lemparkan sejumput ke belakang bahu kalau nggak ingin kena masalah. Kenapa garam bisa membawa masalah dan sekaligus membantu menghindarinya? Jawabannya sebagian terletak pada namanya. Kata garam dan gaji memiliki kemiripan karena kedua hal ini sangat berharga. Di masa lalu, garam adalah produk mahal. Menumpahkannya berarti membuang uang. Lebih dari 3.000 tahun lalu, bangsa Sumeria kuno menjadi yang pertama melemparkan garam ke belakang bahu mereka untuk membuang sial. Kemudian, tradisi ini diteruskan oleh bangsa Mesir, Assyria, dan Yunani. Di Eropa, diyakini bahwa ketika melempar sejumput garam ke belakang bahu kiri, kamu membutuhkan roh jahat yang ingin menyebabkan masalah. Sekarang, garam tampak nggak berharga, jadi hanya sedikit yang percaya pada tahayul ini. Para pelaut di masa lalu menghadapi bahaya ketika mereka pergi ke laut. Nggak heran kalau mereka mulai mempercayai segala macam tahayul. Dan salah satu yang paling populer berhubungan dengan pisang. Membawa buah kuning ini ke kapal laut dipercaya bisa menyebabkan masalah serius di laut. Tahayul ini muncul pada abad ke-18 ketika kapal-kapal dagang yang meninggalkan Karibia dan Spanyol mulai menghilang. Orang-orang yang menemukan bangkai kapal mengatakan ada pisang yang mengambang di antara papan-papan kayu. Karenanya, buah ini menjadi pembawa petaka. Badai, lejak laut, monster laut, apapun bisa terjadi pada sebuah kapal jika ada pisang di atasnya. Beberapa pemancing yakin pisang bisa merusak hasil tangkapan. Dan tahayul ini memiliki dasar ilmiah. Pisang mengeluarkan gas khusus yang mungkin tidak menyenangkan bagi ikan. Mungkin saja hewan laut bisa mencium bau pisang dari jauh dan nggak mau mendekatinya. Saat ini banyak pelaut yang juga percaya pada energi negatif dari pisang. Jadi jangan heran kalau kamu nggak diizinkan naik ke kapal dengan membawa buah ini. Apa kamu pernah melihat tapal kuda tergantung di atas pintu depan rumah? Tentunya, banyak orang yang menggantungkannya sebagai hiasan yang nggak mementingkan maknanya. Namun, sejak zaman dulu, tapal kuda dianggap sebagai jimat yang efektif untuk mengusir roh jahat. Selain itu, tapal kuda adalah simbol keberuntungan dalam banyak budaya. Semua kepercayaan ini pertama kali muncul di Yunani kuno, di mana besi dianggap sebagai material yang melindungi dari kejahatan. Selain itu, orang-orang Yunani membuat tapal kuda dengan bentuk bulan sabit karena melambangkan kesuburan dan keberuntungan. Kemudian, kepercayaan ini diteruskan ke bangsa Romawi dan selanjutnya ke Eropa. Orang-orang takut pada penyihir, ahli sihir, dan makhluk mitos lainnya pada abad pertengahan. Sehingga mereka menggantungkan tapal kuda di setiap rumah. Mereka yakin para penyihir takut pada kuda, jadi mereka akan menghindari benda apapun yang berhubungan dengan hewan ini. Kalau ingin menghindari masalah, jangan memuka payung di dalam ruangan. Ini salah satu dari sedikit tahayul yang punya nilai praktis. Ini pertama kali dibicarakan di Inggris di era Victoria. Pada masa itu, payung lebih kokoh dan berbahaya dibanding sekarang. Jari-jari besinya bisa melukai seseorang atau memecahkan sesuatu. Semua masalah ini bisa memicu pertengkaran dengan orang yang tinggal serumah denganmu. Jadi, tidak boleh memuka payung di dalam rumah. Kucing hitam yang berlari menyeberangi jalan merupakan salah satu tahayul yang paling terkenal. Beberapa percaya ini pertanda keberuntungan, sementara yang lain meyakini ini pertanda kesialan. Kedua versi tersebut berasal dari dua sumber yang berbeda. Di Mesir kuno, kucing adalah hewan suci dan orang-orang memujanya. Karena itu, orang Mesir yang melihat kucing hitam melintas dianggap beruntung. Pada abad pertengahan, hewan ini membuat masyarakat takut karena mereka percaya kucing hitam adalah pendamping penyihir dan amulet kekuatan jahat. Jika seekor kucing hitam menyeberang jalan, itu berarti makhluk jahat sedang mengawasimu. Ketika para peziarah menetap di dunia baru, tahayul ini mulai menyebar ke seluruh Amerika. Dan banyak orang masih mempercayainya. Hewan lain yang disebut dalam banyak tahayul adalah burung kucica. Burung ini dikenal suka mencuri perhiasan dan koin, sehingga orang-orang menganggapnya sebagai pembawa kegagalan. Ketika melihatnya, orang-orang berkata, Selamat pagi, Tuan Kucica. Bagaimana kabar istrimu hari ini? Banyak yang percaya kata-kata ini bisa menghalau kegagalan. Burung kucica hanya punya satu pasangan seumur hidup. Jadi kalau kamu melihatnya tanpa pasangan, itu artinya dia sangat kesepian. Menyebut pasangannya mungkin akan membuat burung itu sedih dan ia nggak akan berbuat jahil padamu. Ketakutan yang berkaitan dengan angka 13 begitu umum di seluruh dunia, hingga punya nama khusus, yaitu Triskaidekapobia. Di dunia modern, orang-orang takut akan angka ini karena budaya pop, film, buku, dan serial TV menyatakan angka ini berkaitan dengan iblis, masalah, dan bahaya. Meski begitu, nggak ada statistik yang mampu membuktikan 13 adalah angka sial. Tidak ada insiden yang berhubungan dengan angka 13. Orang-orang yang lahir pada tanggal 13 merasa sehat dan nggak punya masalah kesehatan. Lantas, dari mana asal mula ketakutan ini? Asal usul Triskaidekapobia merujuk pada mitologi Skandinavia. Ada satu legenda tentang Valhalla di mana 12 tamu diundang kejamuan besar di Asgard, Odin, Thor, dan tokoh-tokoh terkenal lainnya. Tapi kemudian, Loki masuk ke aula tanpa diundang dan menjadi tamu ke-13 yang merusak resta. Jadi, 13 menjadi angka yang bisa menghancurkan hidupmu. Kenapa menemukan semanggi berdaun 4 tiaga pertanda keberuntungan? Onon, kemungkinan menemukan daun ini adalah 1 banding 10 ribu dan kamu pasti beruntung kalau bisa menemukannya. Tapi di luar itu, ada legenda yang menarik tentang asal usulnya. Onon, hawa mengambil semanggi berdaun 4 untuk mengenang Taman Eden saat ia diusir dari surga. Dengan demikian, tanaman ini menjadi simbol kemakmuran, keberuntungan, dan kebahagiaan.